Oke, kalau untuk apa aja sih yang dipelajarin di psikologi, itu nanti kita bakalan belajar tentang pendekatan dan aliran-aliran dalam psikologi. Itu tuh ngajarin kita gimana kita melihat bagaimana manusia itu berproses dari dia kecil sampai dewasa sesuai dengan teori-teori dari tokoh-tokoh psikologi ya. Nama aku Zenina, biasa dipanggil Nina. Aku dari Fakultas Psikologi UIN Jakarta, Angkatan 2017. Kali masuk UIN Jakarta itu alasannya karena waktu itu pengen kuliah di luar Jakarta, tapi nggak boleh sama orang tua. Akhirnya nyari deh universitas di Jakarta yang nggak jauh dari rumah, tapi perlu nge-cost. Akhirnya dapet UIN Jakarta. Alasan kenapa aku milih jurusan psikologi itu karena aku tuh tertarik banget untuk pelajarin gimana proses terjadinya perilaku dari manusia. Aku tuh orangnya cenderung, kalau di tempat rame gitu, cenderung lebih suka diem dan observasi orang-orang yang ada di situ gitu. Jadi aku tuh penasaran banget, tertarik banget, apa sih kira-kira yang orang-orang ini ada di dalam otaknya sampai dia bisa berperilaku seperti itu gitu. Apalagi terutama itu dengan orang-orang dengan masalah kejiwaan atau orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Jurusan psikologi itu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan proses mental yang ada di dalamnya. Jadi kita tuh belajar tentang kondisi fisik, mental, dan lingkungan individu yang akhirnya bisa membentuk perilaku individu itu sendiri dan gimana proses-proses mental yang terjadi di dalamnya. Dosen-dosen di Psikologi Wing Jakarta itu menurutku keren-keren banget ya. Mereka tuh pengertian banget sama mahasiswanya. Jadi mereka tuh nyantai tapi mereka tetap tegas gitu karena mereka mungkin ngerti kali ya gimana sih supaya mahasiswanya itu bisa menerima pelajaran dengan baik gitu. Tapi yang killer ada sih, tapi yang baik itu lebih mendominasi. Dosen muda di Psikologi Wing itu banyak banget dan mereka semua udah pada dokter semua. Makanya aku bilang dosen-dosen kita tuh keren-keren banget. Terus mereka tuh tau gitu pendekatannya tuh apa sih yang tepat untuk mahasiswanya. Jadi selama proses belajar-mengajar itu gak ngebosenin dan kita diajak diskusi bareng-bareng. Pertemanan di Psikologi Wing itu seru banget karena kamu tuh kita tuh mau mengekspresikan diri kita sebagai apapun di sana gak bakal ada yang nge-judge. Karena kita juga belajar kalau misalnya manusia itu punya ciri dan keunikannya masing-masing. Untuk apa aja sih yang dipelajarin di Psikologi itu nanti kita bakalan belajar tentang pendekatan dan aliran-aliran dalam Psikologi. Itu tuh ngajarin kita gimana kita melihat bagaimana manusia itu berproses dari dia kecil sampai dewasa sesuai dengan teori-teori dari tokoh-tokoh Psikologi ya. Terus juga kita belajar keperibadian manusia seperti apa, kita juga belajar gimana penelitian dalam bidang Psikologi gitu. Nah karena kita di UIN ada tambahan lagi kita bisa belajar Psikologi Islam. Nah kalau misalnya kalian mikir kalau di Psikologi tuh gak ada hitung-hitungan, salah loh ternyata Psikologi tuh ada hitung-hitungan. Tapi statistiknya ini statistik Psikologi jadi beda ya dengan statistik biasa. Nah kalau statistik Psikologi itu namanya Psikometri, nah itu belajarnya tentang pengukuran Psikologis. Kalau mata kuliah yang paling aku suka di Psikologi itu sesuai sama minat dan tujuan aku masuk Psikologi, yaitu Psikologi klinis, Psikologi abnormal, dan Psikologi kepribadian. Mata kuliah yang paling sulit di Psikologi itu statistik dan Psikometri. Karena alesannya hitung-hitungan itu lelah. Yang biasanya orang bilang ke anak Psikologi itu, ih bisa baca pikiran ya gitu. Terus juga ada yang suka bilang gini, kalau ada anak Psikologi yang ngeluh gitu ya, stress gitu. Pasti bilang kayak, ih kok anak Psikologi stress sih? Atau kita lagi ngelakuin kesalahan, ih anak Psikologi kok ini sih salah gitu. Atau ketika lagi curhat kayak, ayo dong lu kan anak Psikologi nih, pasti lu bisa dong bantuin kita, lu kan lebih bijak kayak gitu biasanya. Hal yang paling menyenangkan selama di Psikologi ini itu waktu kita praktikum ala tes Psikologi. Itu kita diajarin detail banget sama dosen kita dari cara instruksi sampai scoringnya. Itu seru banget karena dosen tuh bener-bener praktekin ke kita sendiri dan kita nilai diri kita sendiri. Jadinya misalnya, kalau misalnya lagi praktikum ala tes intelijensi, itu kita bisa tahu IQ kita sendiri berapa. Atau misalnya kita lagi praktikum ala tes kepribadian, itu kita bisa tahu juga kepribadian kita tuh seperti apa. Itu serunya sih. Cuman, kalau di S1 itu kita baru sampai scoring aja. Kalau untuk interpretasi ala tesnya, itu bisa didapetin di jenjang S2 atau keprofesian. Oke, kalau pengalaman nggak menyenangkannya itu waktu jaman-jaman mabak sih. Itu banyak dosen yang tiba-tiba suka ngadain kuis dadakan. Sedangkan kita waktu itu baru lulus SMA, di SMA nggak pernah ada kuis dadakan. Jadi, tiba-tiba ada kuis dadakan itu semuanya panik. Itu aja sih pengalaman yang paling nggak menyenangkannya. Kalau untuk UKT, kalau menurutku sih nggak mahal ya. Karena itu worth it banget sama apa yang kita dapet di fakultas itu. Kayak fasilitas-fasilitas kayak di setiap lantai ada musola, ada toilet juga. Terus kita juga dapet ruang kelas yang besar dan meja dan kursi yang lengkap. ATK juga lengkap, ada proyektor, AC. Dan juga kita punya ruang auditorium yang luas banget. Sama purpose-nya juga enak banget. Itu sih menurutku. Jadi, sejalanlah sama fasilitas yang dikasih ke kita. Oke, kalau untuk peluang karir dari serjana psikologi itu banyak banget ya. Yaitu pertama ada HRD atau SDM di perusahaan. Terus kita juga bisa jadi konselor atau peer konselor. Kita juga bisa jadi administrator psikotest. Bisa juga jadi motivator. Pokoknya kalau kata dosenku sih, selama di bumi ini masih ada manusia, pasti lulusan psikologi masih dibutuhin. Oke, kalau untuk harapan pribadi aku setelah lulus dari serjana psikologi itu, aku pengen melanjutkan kuliah aku ke profesi, supaya aku bisa berprofesi nantinya sebagai psikolog. Dan alhamdulillahnya sekarang lagi kuliah profesi. Doain ya teman-teman. Oke, kalau untuk gelar dari serjana psikologi itu adalah SPSI. Pesan untuk buat kalian yang mau masuk jurusan psikologi, semangat ya. Jangan lupa berdoa dan belajar. Semoga niat baik kalian bisa terwujud. Terima kasih. Terima kasih.